Pemirsa seorang pria Salampung mendatangi Polsek Kalideres Jakarta Barat dengan tangan terikat rantai. Informasi ini sekaligus menutup patroli sesaat lagi hadir program Fokus bersama Zofi Karnagi. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Kalideres berupaya memotong rantai besi yang mengikat tangan seorang pria dengan gerindah khusus. Pria itu dikirim oleh petugas Polsek Kalideres yang tak memiliki peralatan untuk membuka rantai besi. Pria warga Kelurahan Marga Kaya kecamatan Selaga Lingga Lampung itu mendatangi Polsek Kalideres dan mengaku awalnya ia tengah bertengkar dengan sang istri yang dipicu masalah cemburu. Saat bersamaan anak dan menantunya datang dan melihatnya tengah mengamuk. Sang menantu akhirnya mengikat tangan pria itu dengan rantai. Belakangan sang istri merasa iba. Tanpa sepengetahuan sang menantu mereka lalu memutuskan pergi ke Jakarta dengan kondisi sang suami masih di rantai tangannya. Suami istri itu juga membawa serta satu anak yang masih kecil dan berencana untuk tinggal di rumah saudara. Kalau yang tindak kekerasan yang di Lampung karena kita juga cerita dia seperti itu, namun kita cek ke sana belum ada yang melaporkan hal seperti itu. Jadi kita cuma sebatas membantu untuk membuka rantai yang ada di tangan dia itu. Peristiwa dugaan kekerasan dalam rumah tangga itu akan dialihkan ke kepolisian Lampung sesuai dengan lokasi kejadian awal. Jayadi melaporkan dari Jakarta.